Halo Moms, saya Mira dari Alaya Pilates. Hari ini saya akan mengajarkan kelas untuk ibu-ibu, momi-momi di luar yang punya kondisi namanya diastasis recti, itulah kondisi di mana otot perut terpisah. Biasanya kondisi ini terjadi setelah pregnancy, kehamilan. Kelas ini juga cocok untuk ibu-ibu yang dalam masa post-patron atau pasca melahirkan. Untuk kelas ini, kita akan membutuhkan scarf yang panjangnya cukup untuk lingkar panggung, dan juga bantal atau seperti soft toy, boneka-boneka yang soft, yang tidak keras. Oke, mari kita mulai. Kita akan memakai scarf dulu, kita akan melakukan latihan pernafasan, namanya pernafasan diafragma, di mana kita akan melatih otot diafragma, supaya otot diafragma dan otot perut kita bisa connected lagi, bisa menyambung lagi. Oh, senada. Oke, kita akan mulai dari posisi berlutut. Sekarang, lingkarkan scarf, selendang, di bawah, di tulang rusuk bagian bawah. Nah, Anda bisa berlutut, atau Anda juga bisa duduk di kursi, kalau misalkan posisi berlutut tidak enak, atau kalau posisi berlutut tidak nyaman di lantai, bisa menaruh bantal supaya lebih nyaman. Atau, lipat matras Anda bagi dua atau bagi tiga. Oke, sekarang kembali ke posisi berlutut. Dengan badan yang tegak, tulang belakang yang lurus, jadi kita tidak bongkok, atau pinggung kita tidak ketarik ke depan. Jadi, posisi pelvis kita harus di posisi netral, di mana posisi tulang kemaluan dan tulang panggung kita, kalau kita tarik garis, akan dalam posisi vertikal. Oke, nah sekarang, lingkarkan atau wrap around scarf-nya di bawah tulang rusuk. Oke, seperti ini. Kita akan bernapas dari hidung, tarik napas dari hidung, dan buang napas dari mulut. Sekarang, tarik napas dari hidung. Nah, udara yang kita tarik akan mengembangkan tulang rusuk kita ke samping. Seperti ini. Buang napas, kempeskan tulang rusuk kita, dan buang udara dari mulut. Kita ulang kembali, tarik napas, udara yang kita hirup, akan mengembangkan tulang rusuk kita menyamping, dan juga ke belakang. Jadi, kita akan merasakan bahwa scarf kita, selendang kita akan semasa menarik, ketarik ke samping. Buang napas, kempeskan selendang. Kembali, tarik napas, buang napas, coba dilatih supaya pernapasan Anda bisa lebih panjang dalam latihan ini. Setiap kalinya lebih panjang. Buang napas, kembali, fokus di bawah, fokus dengan di bawah tulang rusuk, tulang rusuk yang di bawah. Buang napas, fokus dalam mengempeskan tulang rusuk. Dua kali lagi, tarik napas. Buang napas, dan terakhir kali, tarik napas. Dan buang napas. Oke, lepaskan. Nah sekarang, selendang atau scarfnya diletakkan di pinggang, daerah pinggang. dan di depannya, di cross, di silang, seperti ini. tarik ujung selendang ke bawah. Tetap duduk dengan tegak, atau berlutut dengan tegak. Nah sekarang, ingatkan gerakan latihan pernapasan diaframas tadi, yang mengembangkan tulang rusuk ke samping, dan mengempeskan. Sekarang, kita akan lakukan dengan yang sama, tetapi, sewaktu tarik napas, jangan biarkan otot perut kita mengembang ke depan. Jadi, selendang ini akan mengembangkan otot perut kita untuk membuka ke depan. Oke, jadi fokus waktu dalam pernapasan, tarik napas, untuk hanya mengembangkan tulang rusuk. Dan otot perut kita, kita tarik sebisanya. Naturally. Nah pas buang napas, kita akan merasakan, kita akan coba merasakan, tarikan ke atas, dari bawah pelvic floor kita, menarik ke atas, ke otot perut, otot perut kempel, mengempes, atau mengempes ke dalam, menarik ke dalam, dan otot tulang rusuk kita, tulang rusuk kita akan menyempit ke tengah. Kita coba, tarik napas, tulang rusuk mengembang ke samping, otot perut tetap di dalam, buang napas, otot perut kita tarik ke atas, dari pelvic floor, dan tarik ke dalam, dan tulang rusuk mengempes. Tarik napas, jangan biarkan otot perut mengembang ke depan, buang napas, tarik pelvic floor ke atas, tarik otot perut ke dalam, dan kempeskan tulang rusuk ke tengah. Kembali, tarik napas, buang napas, buang napas, tarik napas, tarik napas, buang napas, dilanjut, jadi semasa kita latihan ini, kita melatihkan otot pelvic floor kita, dan juga otot perut yang paling dalam namanya transversus abdominis. Otot seperti otot transversus abdominis atau TVA, muscle itu terbentuk seperti korset. Jadi kita akan melatih otot korset, otot TVA kita, untuk lebih mengenjang, menarik serat-serat otot, ke tengah, supaya pembukaan otot perut kita di tengah, di connective tissue yang di tengah, yang lemah, akan lebih mengecil. Let's do. Tiga kali lagi, tarik napas, buang napas, dua kali lagi, buang napas, satu kali lagi, boleh dilepas. Oke, kita lepaskan selendang, taruh di samping sebentar. Sekarang kita ambil bantalnya, atau boneka. Kita akan tidur, terlentang, dengan kaki ditekuk, taruh bantalnya, di in between paha. Oke. Nah, posisi kaki, paralel, menghadap ke depan. Posisi pelvis, panggul kita, natural, jadi jangan ditarik ke dalam, atau ditungging pantatnya. Bahu buka, tangan lurus. Nah, sekarang, kita lanjutkan dengan, latihan pernapasan, seperti tadi. Tarik napas, tulang rusuk mengembang, ke samping, dan ke lantai. Buang napas, kita tarik otot pelvic floor kita, ke atas, ke otot perut. Otot perut kita, tarik ke tengah, tumpukan ke tulang belakang, tanpa pressing tulang belakang, ke lantai. Nah, sekarang juga, sewaktu Anda melakukan itu, squeeze, bantal, di tengah paha. Oke, kita ulang kembali, tarik napas, buang napas, tarik otot pelvic floor, squeeze bantalnya, tarik perut, otot perut ke dalam, ke tulang belakang. Sekecilnya, semampunya Anda. Tarik napas, buang napas, buang napas, tarik otot pelvic floor, squeeze bantalnya, tarik otot perut ke dalam, kecilkan pinggang, lingkar pinggang Anda. Lagi, dua kali, tarik napas, buang napas, ingat ya, jangan push, atau mengembungkan otot perut Anda keluar, sewaktu tarik napas. Terakhir kali, tarik napas, dan buang napas, tarik otot pelvic floor, squeeze bantalnya, tarik otot perut, dan lepas sebentar. Oke, kita lanjutkan. Oke, lakukan seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Nah, sekarang, ditambah, tarik napas, sewaktu buang napas, tarik perut, nah, press tulang belakang ke lantai, angkat tulang pantat dari lantai. Jadi, kita akan dalam posisi curve, seperti ini. Nah, sekarang, lepas, kembali, sewaktu tarik napas. Buang napas, tarik otot pelvic floor, tarik otot perut, dan, tindikan otot perut ke tulang belakang, supaya tulang belakang di lantai, dan otot pantat naik ke atas. And, lepas, dua kali lagi, tarik, buang napas, kempeskan perut, kempeskan, jangan digembungkan keluar, kempes, 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 otot pantat takoh, otot pantat diangkat, kita lepas, sekali lagi, buang napas, namanya ini pelvic rock, so we got rocking. And then, kembali. Oke, kita lanjut ke pelvic curl. So, sama seperti tadi, buang napas, tarik otot pelvic floor, otot perut, tulang belakang di lantai, pinggang bawah di lantai, nah sekarang, press telapak kakinya, angkat bokong Anda, angkat tulang belakang Anda, satu per satu, tapi tetapkan tarik perut bawah, perut Anda ke tulang belakang, tetap squeeze bantalnya, dan buang napas, turun ke bawah, tulang per tulang, tulang belakang Anda tempelkan, satu per satu, dan terakhir, bokong Anda taruh di lantai, kembali, buang napas, tarik otot pelvic floor, tarik otot perut, pres pinggang bawah ke lantai, dan sekarang, angkat pinggang, bawah, tengah, atas, otot paha belakang, bekerja, dicoba, supaya jangan mengumbungkan, tulang rusuk keluar, tarik tulang rusuk Anda, ke pinggang, buang napas, diturunkan, satu per, tulang per tulang, kembali ke, posisi semula, dua kali lagi, buang napas, kita squeeze bantalnya, tarik otot perut ke dalam, angkat pantat, tarik napas di atas, buang napas, turun tulang per tulang, tulang per tulang ke bawah, dan kembali, posisi semula, terakhir kali, buang napas, kita roll pelvisnya ke atas, panggung kita ke atas, tarik napas, buang napas, kita turunkan ke bawah, dan lepas pahanya, boleh dilepas bantalnya ke samping, oke, sekarang kita lanjut, nah, ambil selendangnya kembali, atau scarfnya, taruh selendangnya di bawah pinggang, kembali cross selendang, di depan perut, seperti yang kita lakukan sebelumnya, oke, cross di bawah, di depan pusat, atau di depan pusat, atau di depan pusat, telapak tangan menghadap ke langit-langit, kita tarik tangannya lurus, oke, nah, sekarang, tarik napas, jangan gembungkan perut keluar, tarik perut ke dalam, buang napas, stabilasikan, pokong Anda, atau panggul Anda, angkat satu kaki ke posisi tabletop, di mana lutut berada di atas panggung, dan tulang kering bawah, paralel dengan lantai, turun kembali, buang napas, kempeskan perut, angkat kaki, tarik napas, turun, buang napas, gerakan dimulai dari hip joint, and then, jadi sendi, paha, lagi angkat, turun, dua kali angkat, lakukan ini dengan perut, ditarik ke dalam, dan jangan dibuang keluar, sekali lagi, angkat, tahan, tangan kiri, telapak kiri, telapak tangan kiri, ditekan ke paha dalam kanan, sekarang Anda push paha dalam tangan kiri, dan tangan kiri push ke paha dalam kanan, dalam sewaktu buang napas, tarik napas, buang napas, we press, tahan, kita akan merasakan kontraksi perut ke dalam, bahu jangan naik, tahan, lima, empat, tiga, dua, satu, lepas, kembali lagi, buang napas, press paha ke tangan, tangan ke paha, buang napas, tarik perut, push, push, dorong, tiga, dua, satu, and lepas, turun kaki ke lantai, kembalikan tangan ke ujung selendang, tarik napas, buang napas, kempeskan perut, angkat kaki kiri ke posisi tabletop, tarik napas, turun, buang napas, angkat kembali, tarik napas, turun, buang napas, tarik napas, buang napas, dua kali, lagi, satu, satu kali, lagi, dan kita kembali, angkat kaki ke atas, posisi tabletop, lepas tangan kanan, press telapak tangan kanan, ke paha tengah kiri, tarik napas, buang napas, push, dorong, lima, empat, dorong, tiga, bahu turun, dua, satu, dilepas, lagi, buang napas, we press, press, lima, empat, tiga, dua, satu, dan boleh dilepas, lepaskan kaki ke lantai, lepaskan tangan dari selendang, lepaskan tangan di samping paha, lapa tangan menghadap ke lantai, tarik napas, oke, intinya kita harus, menstabilkan, menstabilkan, panggul kita di sini, dengan otot perut, buang napas, angkat satu kaki ke posisi tabletop, tahan, tarik napas, buang napas, tarik pulca ke dalam, jangan mengembung keluar, angkat kaki satu lagi, oke, nah sekarang, kaki kanan turun, angkat, shh, dan lagi turun, shh, tarik napas, angkat, kanan turun, shh, inhale, angkat, buang napas, kiri turun, shh, tarik napas, kiri angkat, buang napas, kanan turun, shh, tarik napas, kanan angkat, kiri turun, shh, kiri angkat, kanan turun, shh, kanan angkat, kiri turun, shh, lakukan ini, supaya, tulang, atau pinggang bawah Anda, tidak, arcing ke atas, dan perut kebuka, tekankan perut ke tulang belakang Anda, shh, satu kali lagi kanan kiri, terakhir kiri, shh, dan angkat, turunkan satu kaki, satu kaki lagi juga, buka telapak kaki Anda selebar matras, buka tangan Anda ke posisi T di samping, nah sekarang tarik napas kita drop, dengan kontrol, kaki ke sebelah kanan, kembalikan ke tengah, kita drop kaki ke kiri, dari pinggang, dan kembalikan ke tengah, drop kaki ke kanan, kembalikan ke tengah, drop kaki ke kiri, kembalikan ke tengah, dan terakhir kali kanan, dan kiri, dan kembalikan kembalikan ke telapak kaki Anda, oke, sekarang putar badan menghadap saya, boleh lepaskan selendang, di tarik di samping sebentar, nah tangan bawang, lurus di bawah kepala Anda, lutut Anda ditekuk seperti ini, telapak kaki Anda sejajar dengan tulang belakang, tangan atas di depan dada, sekarang, saya mau supaya bahu, panggung, dan telapak kaki Anda, satu garis sejajar, nah sekarang, lepaskan pinggang bawah, biarkan pinggang bawah jatuh ke lantai, buang napas, saya mau Anda tutup tarik otot perut Anda, tarik otot perut bawah, angkat pinggang bawah, supaya tulang belakang Anda lurus, nah sekarang, turunkan, biarkan ngondoy ke bawah, bahasa jalanannya itu, buang napas, tarik perut Anda ke atas, sebisanya, supaya, pinggang Anda, ada dari, supaya pinggang Anda ke bawah, ditarik di bawah, lepas, buang napas, tarik perut ke dalam, dan pinggang ke atas, kita lanjutkan lagi, dua kali tarik napas, buang napas, tarik ke atas, sekali lagi tarik napas, buang napas, tarikkan ke atas, kita tahan pinggang bawah ke atas ini, taruh tangan di panggung, nah stabilis, tengah, buka paha atas, tanpa goyangkan panggung ke belakang, tutup kembali, buka paha, dan pinggang bawah tidak jatuh, buka paha, tarik napas turun, buka paha, tutup, buka paha, lagi, kita lakukan lima kali lagi, lima, perut tetap ditarik ke dalam, empat, tiga, dua, terakhir, oke, silahkan bangun, bantu dengan tangan atas untuk menopang Anda, bangun, duduk, dalam posisi mermaid, sekarang tangan bawah Anda tarik ke atas, dan stretch badan Anda ke, sisi satunya, kita melakukan stretch untuk otot oblik kita, dan juga otot pinggang belakang yang namanya, quadratus lumbarum, O, Q, L, dan lepas, oke, boleh diganti sisinya, sekarang saya ada lengan tangan kanan saya di bawah kepala, tekuk lutut saya, tekuk lutut Anda juga, kelapa kaki sejajah dengan bokong dan tulang belakang, tangan atas di depan dada, kita boleh lepaskan pinggang bawah ke lantai, atau melelehkan pinggang bawah ke lantai, buang nafas, tarik otot perut, otot pinggang, supaya tulang belakang sejajar, tarik nafas, kita dropkan ke lantai, buang nafas, kita tarik kembali supaya kencang, tarik nafas, lepas, buang nafas, angkat, tarik nafas, lepas, dua kali lagi, buang nafas, angkat, tarik nafas, lepas, satu kali lagi, dan angkat, ditahan di sini, tangan di posisi panggung samping, sekarang buka kaki, tanpa menggoyangkan panggung, gerakan berasal, atau di gerakan dari sendi, pahas ini, dan kembali, buang nafas, kembali, buang nafas, kembali, tetap tarik, kontraksikan perut Anda ke dalam, jangan, biarkan perut Anda mengembung ke depan, lima kali lagi, empat, tiga, dua, satu, oke, cukup, bantu dengan tangan, angkat badan Anda, duduk di posisi mermaid, tangan bawah tarik ke atas, tarik badan panjang, dan stretch badan Anda ke sisi satunya, tarik nafas di sini, buang nafas, mungkin bisa lebih dalam lagi stretch-nya, dan lepas, oke, sekarang kita ke posisi, kita namanya modified quadruped, tangan dan bahu, telapak tangan dan bahu sejajar, tetapi, lutut berada di, in between, di tengah-tengah, bahu dan bokong Anda, oke, nah, bahu buka lebar, dada buka lebar, oke, tarik nafas, sewaktu Anda buang nafas, saya mau Anda untuk menarikan otor perut Anda, ke tulang belakang, tanpa, rounding, atau tanpa membengkokkan tulang belakang Anda, seperti ini, oke, tarik nafas, buang nafas, tarik otor perut Anda, ke tulang belakang, biarkan tulang belakang Anda tetap panjang, dan lepas, lagi, buang nafas, tarik otor perut Anda, lepas, tiga kembali, tiga kali lagi, tarik sebisanya, lepas, jadi saya mau merasakan, saya mau Anda untuk merasakan, seberapa kuat otor perut Anda, untuk menyatu di tengah, dan untuk menempel, kepada, tulang belakang, dan otor belakang Anda, lepas, memang kadang-kadang, kalau, kita baru pertama kalatihan ini, sedikit susah, tapi boleh dicoba, dengan rajin, setiap hari, supaya otor perut Anda, lebih kuat, terakhir kali ya, buang nafas, tarik otor perut Anda, tahan di situ, taruh, jari-jari Anda, ke dalam, seperti ini, oke, tarik nafas, buang nafas kembali, angkat perut Anda, press telapak kaki, press telapak tangan, angkat lutut Anda, supaya mengambang dari lantai, tahan di sini, jangan biarkan otor perut Anda, terlepas, tahan, tetap bernafas, lima, empat, tiga, dua, satu, kembali, turunkan lutut Anda, ke lantai, kita ulang lagi, sekali lagi, tarik nafas, buang nafas, kencangkan otor perut Anda, ke tulang belakang, press tangannya, dan telapak kaki, kita tahan, lima, empat, tiga, dua, satu, kembali, kita lakukan satu kali lagi saja ya, buang nafas, angkat lutut, tahan, lima, empat, tiga, dua, satu, kembali, turun, sekarang, tarik nafas, buang nafas, tarik perut Anda ke dalam, dan melengkungkan tulang belakang Anda, seperti ini, taruh pantat Anda ke tumit, tetap dengan tulang belakang melengkung, bahu lebar, dan kembalikan bahu di atas lengan, telapak tangan, lepas tulang belakang lurus, tarik tulang dada Anda ke depan, dan ke atas, kita ulang kembali dua kali lagi, buang nafas, tarik otot Anda, otot Anda ke dalam, melengkungkan tulang belakang Anda, tarik pantat Anda ke tumit, kembalikan bahu ke atas telapak tangan, lepaskan tulang belakang, tarik tulang dada ke depan, dan ke atas, sekali lagi, buang nafas, tarik perut ke dalam, melengkungkan tulang belakang, duduk pantat ke tumit, kembalikan bahu di atas telapak tangan, lepaskan tulang belakang, dan terakhir kali, arch, tulang belakang Anda ke atas, dan boleh dilepas, lepaskan telapak kaki Anda, dudukkan bokong Anda ke tumit, dan tarik tangan Anda ke depan, untuk rest posisi, posisi rest, posisi istirahat, kita stay di sini, tarik nafas, kembangkan tulang rusuk Anda di belakang, buang nafas, tarik perut Anda ke dalam, dua kali lagi, tarik nafas, buang nafas, sekali lagi, tarik nafas, buang nafas, dan buang nafas, wow, badan Anda tulang per tulang, kembali ke dalam posisi duduk, oke, moms, kita sudah selesai untuk, kelas DR ini, ini adalah kelas yang singkat, dan saya hanya mengajarkan, basic-basic fundamental, supaya untuk, kita bisa menguatkan kembali, otot-otot perut kita, oke, mohon dicoba dilatih, setiap harinya, supaya otot perut Anda, bisa lebih kuat, terima kasih, for joining me on the class today. Selamat menikmati, Terima kasih.